Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan membuat terjadinya perlambatan investasi di Jawa Barat. Meski begitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar optimis tetap bisa mencapai target pertumbuhan investasi tahun ini dengan kontribusi sebesar 15% ke nasional. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Jabar Diding Abidin, terjadi perlambatan investasi di Jabar pada semester 2 tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang terjadi karena para investor menunggu pengumuman resmi keberadaan Ibu Kota Negara yang baru. Pihaknya pun mempersiapkan diri agar perlambatan tersebut tidak terus berlanjut. Mereka triulang ke-2 itu terjadi perlambatan karena mengenai informasinya para pengumuman resmi dari pemerintah mengenai calon Ibu Kota itu. Meski saat ini terjadi perlambatan Diding optimis, Jabar tetap bisa mencapai target investasi tahun ini dengan kontribusi sebesar 15% untuk nasional. Diding menambahkan, saat ini daerah yang masih menjadi favorit penanaman modal asing dan dalam negeri, yaitu terutama Kabupaten Bekasi di Susul Karawang dan Purwakarta.